Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana cara membuat animasi objek di cap cut dan mengedit teks di cap cut muncul seperti ini, ini kita geser supaya putihnya hilang stringnya kita, nah kira-kira kayak gini selanjutnya tanda pandannya kita kecilkan bisa di drag seperti ini bisa juga kita klik kemudian scale-nya kita kecilin biar kecil tanda panahnya kita geser selanjutnya kita tambahkan ini pay frame-nya abdul ajis akurannya mau besar, mau kecil kira-kira disini jadi tinggal pilih misal yang ini kayak gini lalu kita klik new project kita klik import saya tadi naruh file-nya itu di D foto bersama kemudian input lagi saya taruh ini tadi di desktop ini ada tanda panah ini ada foto bersama kemudian ada tanda panah ini kita drag disini ya timeline lalu kita panjangkan klik disini panjangkan secukupnya selanjutnya tanda panahnya klik taruh di atas sini lalu sepanjangnya kita samakan dorasinya nanti bisa ditambah bisa dikurang kita coba dulu segitu nah di frame view ini fotonya kealingan dengan warna putih bagaimana cara menyelengkan warna putih kita manfaatkan green screen-nya kita klik daerah panahnya ini selanjutnya kita klik video video kemudian cut out cut out klik ya cut out nanti muncul menu chroma key klik disini nah disini ada keypad kita klik keypadnya kita tunjuk daerah yang putih kalau putihnya yang kita klik nanti putihnya hilang kalau kuningnya yang kita klik nanti kuningnya hilang karena kita perlunya tanda panah maka yang putih kita hapus klik disini nanti muncul seperti ini ini kita geser supaya putihnya hilang string-nya kita nah kira-kira kayak gini selanjutnya tanda panahnya kita kecilkan bisa di drag seperti ini bisa juga kita klik ini bagaimana caranya supaya tanda panahnya ini mau ngasih tau nanti begini ya dia akan animasinya ini Pak Ajis ini Pak Ari ini Pak Hehen ini Bu Teti dan seterusnya gitu kita taruh dari sini kita mulai kita majuin dulu kita daerah kosong dulu disini ini kira-kira boleh dimana aja yang penting ada beberapa jeda gitu ya beberapa detik nah untuk memberi animasi disini ada menu keyframe lihat masih kosong tanah panahnya kita taruh disini kita klik add keyframe klik nah itu muncul kayak gini ya tuh selanjutnya ini kita geser kesini kita jalankan lalu ini kita geser kesini nah sekarang muncul lagi tuh kemudian kita kasih jarak biar tanda panah ini agak beberapa detik nunjukin ini loh Pak Ajis gitu lalu kita mulai lagi beri tanda keyframe disini nanti muncul lagi dia yang ini kita geser ini kita mundurkan nah muncul selanjutnya kita geser lagi kesini yang ininya kesini nah muncul kan terus kita kasih jarak lagi jarak dulu selanjutnya kita tambahkan ini keyframe nya kemudian kita geser kesini yang ini kita geser selanjutnya yang ini selara bergantian ya kita geser kita tunjuk ke Pak Eh Hen dari Pak Eh Hen kita kasih jarak dulu beberapa detik supaya panah ini cukup lama disini lalu kita nah gitu kemudian ini kita kasih jarak lagi disini untuk mundur kita kira disini selanjutnya kita geser lagi kesini kemudian ke input kasih jarak dulu selanjutnya kita tambah keyframe nya kita geser dulu yang ini kita geser ke bawah lagi selanjutnya selanjutnya ini kita kesinikan yang ini kita ganti dengan ke caca kita kasih jarak lagi kita kasih jarak lagi kita tambah lagi keyframe nya selanjutnya ini kita kasih jarak kita geser kemudian ke sini kasih lagi ke sini kita tunjuk ke yang ini bumbui jadi bumbui kita kasih jarak dulu biar kosong dulu lalu kita tanda lemahkan keyframe nya selanjutnya kita di jeda jeda lagi lanjutnya kita geser ke sini ini boleh kita ke bawah kan lanjutnya kita geser lagi kesini Masih jarak lagi Selanjutnya Dekat Dekat-dekat 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 Dekat Dekat Kompat ya kira-kira seperti itu selanjutnya mau kita beri nama ya di panah pertama menuju ke Pak Ajis nah disini kita beri nama Abdul Ajis kita klik teks default teks dari sini disini Abdul Ajis ukurannya lebih besar lebih kecil kira-kira disini warnanya dibawah banyak pilihan urutnya mau ini seperti ini jadi tinggal pilih misalnya yang ini skalanya biasanya ke bawah jelas tidak jelas transparan ya maksudnya berapa kemudian garis luarnya struk ini warna apa mau pakai background backgroundnya warna apa ini tinggal kita pilih aja nanti tidak usah pakai background ya kalau nggak pakai background ini yang lainnya di jangan di cek list background ya jangan di cek list jangan di cek list ini Abdul Ajis kemudian ini kita beri cek 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 orangnya sudah berubah nih yang ini nih kita ganti lagi hari Oh gitu play lagi ya demikian selanjutnya kita ekspor biarkan 1080 nama file-nya edit text dan animasi lalu kita ekspor open folder ini hasilnya bisa dilihat kita mainkan selamat menikmati selamat menikmati